Sebelum memasuki ke bagian dalam rumah, terdapat lemari berisi barang-barang pribadi Bung Hatta. Ada pakaian jas lengkap dengan sepatu, Perdana Menteri Pertama Indonesia dan Termuda di Dunia, yang sekaligus merangkap jabatan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Luar Negeri ini, terlihat begitu akrab dengan anak didik dan akannya. Semuanya tergambar dalam potret hitam putih berukuran 10R ini. Tak ketinggalan, mesin ketip tua pun menjadi saksi bisu ketajaman pemikiran Syahrir. Puluhan hingga ratusan foto menjadi mozaik perjuangan sultan Syahrir yang melalui pemikiran dan kiprahnya dalam bergut kemerdekaan serta menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Semangat sultan Syahrir membuat saya menuju tokoh lain yang tak asing lagi, yaitu Muhammad Hatta. Sebelum memasuki ke bagian dalam rumah, terdapat lemari berisi barang-barang pribadi Bung Hatta. ada pakaian jas lengkap dengan sepatu, kopiah, piyaman, piring dan sendok makan, hingga kacamata khas beliau terpampang di balik lemari kaca. Bung Hatta, setiap hari selalu tak klik-limis, tapi bukan rambut, jengotnya, karena setiap jam 6 pagi, baru bangun tidur, masuk ke segi, menjaga semangatnya. Kuris jengot. Alright. Di bagian tengah rumah pengasingan, kita bisa masuk dan melihat kamar pribadi mantan wakil Presiden Republik Indonesia pertama lengkap dengan tempat tidur kelampunya. Tepat di bagian belakang rumah, terdapat sekolah kecil Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Lalu, di bagian belakang rumah pengasingan ini, di sini, Setiap hari Bung Hatta mengajarkan membaca, menulis, aritmatikan, dan bahasa Inggris dihajarkan dengan menggunakan bahasa Belanda. Sosok Bung Hatta begitu dekat dengan hati rakyat Indonesia, karena sifat dan perjuangannya yang begitu merakyat. Besarnya peran beliau dalam perjuangan negeri ini, sehingga ia disebut sebagai salah satu The Founding Fathers of Indonesia. Adalah Des Alwi, sosok yang dekat sekaligus mantan anak idik serta anak-anak Bung Hatta dan Syahrir selama dihasilkan di Banda Nerah. Ia tahu benar bagaimana kedua topo tersebut tiba pertama kali di Banda Nerah. Sampai di pelabuhan, saya lihat, saya sudah mandi, air masih apa, rambut masih basah, kemeja yang kering saya pakai, saya lihat mereka, turun di orang pucat-pucat, pakai das, pakai jas, satu hatta, satu sari. saya lihat koopan mereka, semua rambut, atas, tebak-tebak, atas. Dari liat saya, Saat itulah menjadi awal kedengatan Des Alwi dengan Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Dari enam anak angkat Bung Hatta dan Sultan Syahrir, Des Alwi kini menjadi satu-satunya saksi sejarah kedua tokoh tersebut. Sebagai salah satu saksi sejarah dan tokoh adat kepeluan bandar, Des Alwi punya kini yang akan terwujud. Sudah 65 soal kita merdeka ya. Mereka ada seorang perjalanan menunjukkan bandar untuk melihat bagaimana tokoh-tokoh pendiri pendiri kemerdekaan itu, pendiri kemerdekaan itu. Saya harap pada suatu waktu berjalan yang datang. Karena kalau tidak bantah, perjalanan itu juga mereka.